Pemirsa satu unit rute ronton yang mengangkut getah karet jatuh ke jurang di sipitu-pitu desa Tanggabatuk, Jamat Tampahan, Kabupaten Toba, Kebarin. Dari pantauan di lapangan saat proses ekosekuasi terjadi kemacetan dari dua arah sehingga menyebabkan antrian panjang baik kendaraan roda 2 dan 4 di sepanjang jalan. Banit Lantas Polsek Baligie Aibda Bakter Sida Putar mengatakan truk pengangkut karet yang datang dari arah Tarutung berupaya menghindari minibus yang mendesak. Maksud kami mendadak berhenti di tengah jalan mengakibatkan truk menabrak minibus hingga hilang kendali dan terjatuh ke jurang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, supir dan kenat hanya mengalami luka di bagian kaki dan masih dirawat di RSUD HKBP Baligie. Saat ini truk tersebut telah dievakuasi dan diamankan oleh personel Polsek Baligie. Terima kasih. Karena pada saat tutorial ini, polumen kecaraan ini sangat padat. Ada ketempatan juga yang kita tarik truk interkuler. Melibatkan empat mobil direct dan saat sekarang ini tampak terlihat truknya masih berjalan menunggu driver mobil directnya sedang konfirmasi dengan pemilik truk. Makanya terlihat papa harus taruh dari harian taruh itu juga semakinnya terlihat macet.